Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Ruby Di sini kita akan belajar mengenai perubahan akses atau akses modifier yang ada di dalam Ruby Setelah semuanya kita telah pelajari mengenai deklarasi setter dan getter Untuk akses modifier sendiri adalah mengubah untuk menentukan waktu hidup data atau lifetime data Dan pada bahasa pemrograma Ruby dikenal dengan 3 jenis akses modifier Yaitu ada public, protected dan juga private Nah kalau misalnya di Java sendiri, public itu berarti metode yang bisa diakses oleh siapa saja Jadi di luar kelas pun atau di luar metode pun bisa kita akses Sedangkan protect berarti instance class atau instance dari kelas-kelas turunannya Dan juga instance dari kelas-kelas package yang sama yang dapat mengakses Tetapi kita tidak bisa mengakses untuk yang lain Jadi kita hanya bisa mengakses modifier protected ini Hanya di dalam instance class dan juga kelas-kelas turunannya Ataupun kelas-kelas package yang sama Dan yang terakhir ada juga private Kalau di Ruby secara default itu jenis akses yang sudah otomatis terset adalah public Untuk selanjutnya ada private Di private ini berarti metode hanya bisa diakses ketika metode tersebut Bisa dipanggil tanpa objek penerima yang eksplosif Jadi hanya self atau hanya kelas atau metode-nya tersendiri yang boleh menjadi receiver Untuk pemanggilan metode private ini Sedangkan protected perlu diperhatikan lebih lanjut Kalau protected bisa dipanggil dari kelas ataupun instance kelas turunan Tetapi juga dengan instance lain sebagai penerima Jadi kalau self itu Dia hanya boleh menjadi receiver atau penerima dari metode private Sedangkan metode private dia hanya bisa diakses ketika metode tersebut dipanggil Oleh penerima yang tanpa objek eksplosif Selanjutnya kita langsung coba saja Mengkopikan Sintag yang ada di powerpoint Yang bisa teman-teman download powerpointnya di link deskripsi Kemudian teman-teman bisa buka notepad Atau text editor Yang biasa teman-teman gunakan Kemudian kita simpan dengan nama aksesmodif.rb Kita buka aksesmodif.rb Setelah itu kalian bisa menjalankan Menjalankan Sintag yang sudah teman-teman buat Dan membuka terminal Dan pastikan teman-teman berada di dalam folder Dimana kalian menyimpan program tersebut Kemudian kita bisa mengeksekusi program ini Dengan mengetikkan rune Observasi Aksesmodif Nah disini muncul error ya Error private method identifier Jadi disini program ini Error karena dia Mencoba mengakses private method di Luar kelas Di sini di kelas test Ini otomatis kelasnya adalah Bersifat public Kemudian Kita membuat kondisi Dimana t1 sama dengan t2 Dimana nilainya ada true Karena isinya sama Kemudian kita mengatur identifier Menjadi protective Yang masih ber Untuk Kelas test ini masih berjalan Karena protective bisa Di reference Ke kelas yang lain Kita membuat kelas test lagi Dengan Aksesmodifier nya Berupa protected Nah sekarang kita akan mengatur Identifier menjadi private Kita membuat kelas test Dan mengubah Aksesmodifier nya menjadi private Nah disini Untuk eksekusi Kelas yang terakhir ini Memunculkan error Di line 25 Karena Private method Untuk Identifier private Itu berada di Luar Kelas nya Selanjutnya bisa kita Coba Di Perubahan Aksesmodifier Untuk Untuk penerapan Pemakaian Atribute Aksesor Dan Atribute Leader Kalian bisa Kopah Sintak nya Kemudian Dipopas ke dalam Text editor Yang kalian gunakan Kemudian beri nama Aksesmodifier2.rb Kita langsung coba Jalankan Dan membuka Terminal Dan pastikan Kalian sudah berada Di dalam Folder Tempat kalian Menyimpan Program nya Kemudian Untuk Mengsekusi Program nya Kalian bisa Ketikkan Ruby Nama Program nya Plus Asesmodifier2.rb Disini kita Buat Aksesor Berupa Merak Dan ukuran Kemudian Kita membuat Atribute Reader Berupa Talent Design Kita membuat Get Atau Pemanggilan Datanya Dan Mengecekan Apakah Designernya Sudah Diset Atau Belum Jika Belum Maka Nilainya Adalah Belum Tahu Kemudian Kita Buat Definisi Untuk Mengeset Nama Desainernya Untuk Inputan Kemudian Disini Kita Buat Lagi Metod Mengubah Metod Menjadi Protective Untuk Desainernya Desainernya Kemudian Kita Mengubah Juga Untuk Metod Merak Dan Tahun Desain Menjadi Private Protective Untuk Yang selanjutnya Kita Membuat Selanjutnya Kita Mengubah Metod Lagi Menjadi Protective Dimana Kita Mengeset Untuk Barcode Protective Rating Protective Juga Kemudian Untuk Warna Kita Set Menjadi Private Merak selamat menikmati